Hei kawan, nama gue Zio dan hari ini kita balik lagi ke Raw Danger Jadi buat kalian yang gak tau Raw Danger, gue saranin nonton video gue yang sebelumnya Jadi kalian tau ini game tentang apa, karena gue gak akan jelasin Karena kalau gue jelasin bahkan lebih lama lagi videonya Terakhir kali itu gue kesel sama lu kan Karena lu ngejatuhin HPnya waktu gempa Walaupun sebenernya bukan salah lu sih Karena bukan lu yang bikin gempa ya Tapi lu harusnya megangnya tuh baik-baik tau gak Jangan sampe jatoh Lo gak kan kita gak ada yang bisa telpon kita lagi Ini apa nih Oke kita dapet center Kayak seenggaknya kita bisa ngeliat dengan center Karena HPnya itu dijatuhin sama lu Cara gue pake center gimana Good flashlight Light on, oke Komen sebenernya gak terlalu gelap sih Tapi ya gak apa-apalah kita ada center Gak kita lihat dulu disini ada apa Oke gempa lagi Kenapa gue disitu gempa tiba-tiba Jangan ada yang ditutup Eh gak sih gak ditutup Gue bisa jongkok kan Oke Kita coba liat Ini ada apa Ini ada cardboard box Open it Buka Buka I want to see what inside Itu sih stephani Diem aja dia nungguin disitu Bahasa semua bahasa semua itu baju Gue dapet baju baru Yes 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 Gue gak mau pake baju seragam kerja gue lagi Gue pengen ganti Oke Ya wapun celananya masih sama sih Tapi tetep aja Kayaknya gak ada apa-apa lagi ya Udah kita keluar Awas lu jangan ganggu situ Senong senong Enggak ini bukan game horror oke Ya kita keluarnya dari sini Kita gak aman disini Banyak bareng-bareng yang jatuh secara Misterius Tuh kan Gue bilang juga apa kan Seinget gue ini bukan game horror oke Oke Cutscene gue kira kenapa Oh kita gak bisa balik Dan inti cutscenenya gak sih Tau kita itu doang Kita gak bisa balik kesana Oh kita bisa keluar dari sini Lu pikir What do you think Don't worry I'll protect you Gue harus jadi orang baik disini Gue pengen jadi orang baik Bukan harus Gue pengen jadi orang baik disini Oke jadi kita pilihnya Jangan khawatir Gue bakalan jaga lu Sama-sama Walaupun sebelumnya gue udah marah-marahin dia Gara-gara dijatuhin HP Press R1 button to cling Oke jadi kalau misalkan gempa atau apa Gue harus pencet R1 Supaya karakter gue tuh pegangan Supaya dia gak Gak kebawah arus atau apalah Ini apa nih Naik naik Gue gak bisa naik ya Cara gue ngambil gimana sih Naik Oke lu sebenernya naik disitu Cara lu ngambil yang disebelah situ gimana Oke oke Gimana sih caranya Oke gue gak tau gue depresi gue gak mau ngambil udah Oh oke 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 Gue tau gue tau cara ngambil itu tadi Ambil ginian aja Sebelah ada puzzle puzzle nya Seperti gue Oke Ambil Udah cabut dari sini cabut Stefani kemana ya Ngomong-ngomong gue sendiri sih Oh tuh dia disitu Oke Oke No 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 Oke lu jangan joget-joget lu ngapain joget sih Coba 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 What 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 No 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 Pegangan pegangan Kenapa harus gue terus yang kena sial Woy tolongin gue Dasar lu gak mau nolongin gue lagi Gue tau lu cewek Tapi maksudnya Sebenernya tolongin gue Oke Oke no 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 Dan lu ngeliatin doang Dasar lu bener-bener lu Gak ada gunanya Oke Oke Ini game benci sama karakter gue Tapi gak benci sama si Stefani Stefani tadi diem aja Kegada Dia gak kena apa-apaan Gue dong yang kena Sial Oke Gimana semua orang Mereka pasti udah pada evakuasi Apa lu khawatir sama chefnya Apa mereka Tersapu air Oke gue gak tau pilih yang mana Tapi kayaknya dia Dia bakalan Dia nanya kayak gitu Karena dia khawatir sama Pokinya dah Tapi yang nanyain dia terus kan Bukan Pokinya kan Tapi kepala Pelayannya kan Apa jangan-jangan dari cinta segitiga Gue pengen ikutan lah Biar jadi cinta segi empat Mereka pasti udah pada evakuasi Kita harus bikin dia Jangan khawatir oke Tapi dengan gue ngomong kayak gitu Kayaknya gue sekadang kan bikin orang-orang yang pada evakuasi itu pada egois kali ya Gak pada nungguin kita Apalagi si kepala pelayannya Kita nyuruh selamatin Stefani Tapi dia udah jalan dulu Apaan disitu Wuh tuh tuh mereka tuh Oke 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 airnya udah mulai masuk Kita harus cepet-cepet kabur dari sini Airnya pasti bakal lama Makin naik Oke kita cepet dari sini Kita cepet dari sini Gue gak tau Tuh Setelah ini si Stefani mah gak apa-apa Gue jalan kayak gini Liatin Oh tuh dibaruh-garuh kayak gitu Oke oke Airnya mulai naik Airnya mulai naik Keyo Stefani Joshua Ngapain Please Lalu tadi gak kena sial ya Gue dong yang kena sial Airnya terlalu kuat Baik Gue balik lagi Sini cepet Pegangan tangan gue Asik Oke lu jangan ngomong ke Si kepala pelayan sama Stefnya ya Lu pegangan tangan sama gue Nanti gue digebukin sama mereka Well Gue bakal ngakuin apa aja buat lu Aduh Aduh Halus Halus I did what I had to do Gue bakal ngakuin semuanya buat lu Asik Asik Apa nih Gue gak bisa lewat Terus tau gue tuh lubang Oh jangan-jangan ini bukan kain biasa ini Ini kain yang Kain ajaib Oke oke Karakter gue udah mulai kedinginan kayaknya nih Jadi larinya jadi kayak gitu tuh Ini apa nih Wih gue dapet toa Ayolah Masuk gue gak bisa bawa toa Pun pantau asik Ini jatuhnya toa kan itu kan Yang gue tau tuh toa itu sebenernya bukan toa namanya Tapi karena mereknya toa Jadi orang bilang itu toa Kalau gak salah Kalau gue salah ya berarti gue sotoy Udah kuah sekalian semua Gue utuh baterai juga Gara-gara toa nih Gara-gara toa nih Gara-gara toa nih Kalau gue tadi maksain pengen bawa toa Nah itu pada disitu itu Woy Tolongin gue Oh oke oke Pantasan gue dikasih toa Oh kan ada untungnya kan Gue bawa batu toa Penuh-penuhin Tas gue Woy Nah kan pada denger gue kan Kenapa ngeliatin gitu Kaku banget Yakin lu Khawatir sama gue Lupa sih Khawatir sama stefan nih kan Karena lu suka sama dia We've got to get you over here Iya oke oke Lu jenius ya Hey Come on Help me Oke 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 gak terlalu Yaudah makasih lu udah ngebantu Walaupun Gue berharapnya lebih Lu bener-bener Ngebuka jalan yang bener-bener Ya gitulah Ini kenapa gue masih gak bisa ngelewat sih Yaudah cuma gara-gara Kain doang Kan gue bilang juga apa tuh Kain tuh kain Ini tau gak Kain Ajaib Gue gak bisa ngelewatin dia A worker for the soldiers Has gone to the safety of the escape route Oke Lu It's so cold in here What should we do Gatau Oke kita cabut Oh gue bisa nyanyi nih Fuel is needed Dulu lagi Set Kerosene tank Oke jadi kita butuh Bensin buat Gitu Tapi dimana bisa gue nemuin Bensin Atau minyak Alah Oke Yoi Kita ngetin badan Masa itu Dia kan deket banget kan Minyak atau bensinnya itu kan Kenapa orang-orang gak nyari Bener-bener sih Harus gue nyari Lalu pada males Di atasnya gimuk Dimana kalian bisa bertahan hidup Di situ deketnya aja Mereka gak bisa Atau gak mau ngambil Oke Terus nyari jalan Supaya ke atas Terus nanti kita naik lift Supaya kita keluar dari sini Oh Stepan nya baik banget Ngasih jaketnya ke Ke ibu-ibu Boyfriend Pacar Oh Jangan berlagak aneh Jangan berlagak aneh Oh no Dia di atas Tidak Gue gak diakuin Gue Gue pre-end zone Oke Gue harus Jauh Gue dikas pilihan Antara jujur Dan bilang kita Nggak Pacaran Atau bilang Jangan malu Stephanie Dan kita Dan gue senyum Atau gue bilang Dia marah sama gue Oke oke Sekarang kita coba Ngambil hatinya Si Stephanie Oke Jadi kita bakalan jujur Kita ikutin aja Si Stephanie Bilang kita Nggak pacaran Belom Pacaran Belom Hey Gue perlukan Semuanya help Di sini Tuh kan Dia cemburu kan Si kepala pelayannya Kan langsung kan Dibilang Sama ibu-ibu itu Gue sama si Stephanie Pacaran Dia kesel tuh Hei Gue bunuh banduan Disini Katanya Tuh kan Si Stephanie Dibikin jauh dari gue Jadi sepertinya Si kepala pelayan Suka sama Stephanie Tapi si Stephanie Suka sama si Koki Nah gue Suka sama si Koki Eh bukan Gue suka sama si Stephanie Oke Lu ngapain Lu bawa-bawa si Stephanie Ha Kayak Iya kesel ya Jadi dia bilang Katanya dia kesel ya Udah lu anggap aja Gue bener oke Bahasa Inggris Kalau gue salah Maaf Tapi dia bilang Dia katanya kakinya Kesel ya Katanya Tapi dia bilang Situ tuh ada tangga Katanya Gue pengen kesana Tapi kaki gue kesel ya Bisa aja lu alesan Lu sengaja kan Supaya gue lewat situ Terus gue mati Karena gue Kesapu sama air Terus bisa sama Stephanie kan Terus gue harus ngapain Kalau mata lu udah mulai Radar-radar abun Mata lu Radar-radar Nggak jelas Nggak ya Gue masih nggak tau Gue harus ngapain Oh gue tau Gue tau Nah kan Yeay Oke 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 Dan baju gue basah lagi Dasar kepala pelayan Kurang ajar Memang sengaja kan Kasih tau gue semua itu Supaya gue Jalan sendiri Udah tinggalin 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 Kita cabut dari sini Devani nggak cinta sama lu Joshua Devani tuh nggak cinta Udah lu cabut Tinggalin mereka Dan gue yakin sekarang sih Kepala pelayannya seneng Si Joshua Tersapu air Gue nggak tau Bahkan kayak gitu Gue kira asalkan Gue nggak kena air yang tadi Itu gue nggak akan Tersapu Atau nggak akan jatuh Kita coba lagi Kita coba lagi No 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 Naik 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 Oke naik Nah Nggak takut gue Gue udah pernah ngalamin ini semua Gue udah ngerasa di javu Tunggu Coy Gue kayak gini nih Bisa masuk ke anggota sirkus nih Masih masih gempa terus coy What Ayolah Gue harus gimana sih Gue harus gimana Kaki gue gue naikin satu Soalnya Rada-rada pegel Ayo lah Gue perlulang-ulang Ini Kayak seakan-akan Ini semua mimpi buruk Tau nggak Tapi harus keulang-ulang Semua mimpi buruk Oke Dan Lancap Oke Yes Yes Mampus lu semua Mampus lu semua Gue tinggalin Mana dia Udah dimana sih Kelihatan dari gue Cuma mereka hilang What Apa jennyangan ini emang Cuma mimpi doang Tuh kan gue nggak Gue nggak gila kan Emang mereka nggak ada kan Mereka tiba-tiba ada disitu Find a robot And try it over here Oke Gue suruh nyari tali Gue ngeringin badan gue dulu Bentar Oke Sekarang kita cari tali Gue ada tangga Yoi Bo Ayolah Yaudah kalau gitu kita makan dulu deh Carin aja mereka semua Badan nungguin gue Gue pengen makan dulu I'll eat by myself Kita makan Sup ayam Yoi Yoi Sudah enak kan Sudah Sekarang kita bawa baru Tapi gue bisa ninggalin mereka Nggak sih Gue masih pengen Jahat ke mereka juga Kalau dari tadi gue bilang Gue harus jadi baik disini Atau gue pengen jadi baik Tapi gue masih kepikiran Untuk melakukan kejahatan Aduh No 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 Oke Gue nyaris Gue nyaris Gue nyaris Dibalus sama Tuhan Gue pengen jatuh ke mereka Dan gue Dibikin pengen jatuh Aduh Oh Tangga tuh Oke Wanita dan yang tua Berwarna Kenapa? Ih si Stefani itu Bakan keliatan nanti Rocknya Dapatlah Wah nih tuh Kan pada berputan Kan yang cowok-cowok Pada pengen liat kan Udah cabul Semuanya Cowok-cowoknya Nginget Bawanya Rocknya Stefani Nggak boleh kayak gitu ya Ingat loh Asik gue Sesuatu baik banget Di gamenya Gue sering jahat Aduh Wah si kepala pelayannya Si kepala pelayannya Kebawah air Gue nggak tau Gue harus seneng Atau gue harus sedih Karena dia kan Kan saingan gue kan Tapi gue harus sedih Nggak Gue harus sedih Gue harus sedih Moga amal Kebaikannya diterima Sumpah gue makin Kelihatan jahat Sumpah aja Nggak Tapi kalau misalkan Kayak gitu Dalam kehidupan nyata Ya pasti semua orang Bahkan sedih lah Ada yang apa yang kamu lakukan di sana Do you know what you're doing there Get over here Get over here No 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 Take Stephanie to the lift Leave Stephanie and go Cry with Stephanie Hug Hug Stephanie Eh Dari kesempatan ya Kita peluk si Stephanie Selagi dia lagi sedih Aduh Ini semua yang gue lakuin Ini gak ada ajaran dari orang tua gue ini semua cuma gara-gara lingkungan pergaulan gue gue kayak gini udah kita peluk dulu kita tenangin oke kita bukan nyari kesempatan tapi kita coba tenangin oke itu kan hal yang baik kan ya kan usah tidur gue kenapa dia berdarah dan gue perhatiin sama dia soalnya dia gak suka sama Stephanie makanya gue perhatiin sama dia lu what come on itu rak kenapa kayak gitu oke 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 gue jadi pahlawan sekarang oke ini rak gue ngerasa gak aman sumpah aja liat gak lu liat gak Stephanie gue kurang baik apa lu kenapa lu nolok pelukan gue lu gak gak ngeliat nih aja nih si petugas ini peluk gue nih dengan erat lu gak mau peluk gue oke loncet yoi oke kita cabut dari sini oke liftnya gak gerak berarti berhenti naik mana coba lanjut eh lu enak aja pas lo kayak gitu harusnya gue yang kayak gitu bukan dia help the woman push the woman out of the way oke gak gue harus ngasih pelajaran yang baik oke gue gak boleh ngasih pelajaran yang buruk oke jadi kita bantu si ibu-ibu ini oke gue harus ngajarin yang baik oke karena kalau gak nanti banyak anak kecil ngikutin gue dan gue gak mau breaking news Hudson Recruit Blood update jadi intinya dia cuma ngasih tau doang update tentang perkembangan banjir di kota ini kayak gitu doang oh gak gak sama ini ada evakuasi the following are in critical condition pimpin lu dan why mereka siapa kenapa kalian ngeritain oke mereka korban korban bencana ini tapi maksudnya fugitive alert evil department has is to the alert is to the alert is to the alert is to the alert udah ada tahanan yang kabur lagi disuspect 5 foot 6 handcuffed and wearing a pink jacket di tawanan yang kaburnya itu pembunuh tapi dia kaburnya pake jacket pink kayaknya dia tuh sebenernya baik deh tapi dia pake jacket warna pink dia pasti artinya kebaik mungkin dia sebenernya dia kena 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 tasus hoax jadi orang-orang bilang dia pembunuh padahal bukan pembunuh it's all my fault that she's there siapa nah dia tau si pembunuhnya si Joshua soto ya dia bukan kenal sama si pembunuhnya tapi dia kenal sama orang yang cedera di tadi di brita sesatu korban korban yang cedera dia tau Claire Wyatt dia tau Claire Wyatt dia harus berkutu dia tidak ada kemungkinan she should have she should have escape sooner we can worry about others oke gua kasih tau ya artinya satu-satu yang paling atas lu pasti bakal khawatir banget tentang keadaan si Claire Wyatt intinya gitu terus yang kedua si Claire Wyatt gak akan dapet dia gak akan selamat gitu terus yang ketiga dia harusnya kaburnya lebih cepet terus yang keempat kita gak bisa khawatir dengan keadaan orang lain oke 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 kita harus perbaikin hubungan kita sama Stephanie oke masa ini kita sama Stephanie nih berapa kali kayak seakan-akan kita baik kelihatannya baik di depan Stephanie tapi juga kadang-kadang kita kelihatan kayak orang orang yang gak punya etika atau orang jahat jadi kita bilang lu pasti khawatir sama Claire Wyatt ya gak lu mau ketemu si Claire gak? aku gak tahu apa yang harus di lakukan 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 oh let's go to the mission care center we need to get out of the area let's find a shelter first maksudnya ini tiga-tiga aja sih gak ada yang kelihatan buruk sih tapi kita bakal coba kita bakal coba ke mission care center itu lokasi si Claire Wyatt lagi diobatin jadi kita coba lu dimangin ngajakin ke stasiun ngapain lu ke stasiun? gak 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 udah Stephanie lu jangan khawatir kita bakalan ke mission care center oke kita bakalan ketemu sama Claire Wyatt karena gua tau lu pasti khawatir banget sama dia dan gua gitu kan ambil lu sih sebentar oke tapi itu buat di episode selanjutnya karena walaupun ini pendek dan gak terlalu banyak progress tapi gua mainnya udah lama oke jadi kalau kalian suka videonya jangan lupa like dan juga kalau belum subscribe jangan lupa subscribe mungkin tulisan subscribe-nya jangan ada tulisan merah-merahnya kalau belum masih tulisan subscribe-nya merah berarti kalian belum subscribe oke dan gua minta banget kalian subscribe ke gue sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye akhirnya kita jam berdua gak ada si koki dan gak ada si kepala playan terima kasih telah menonton